selamat menikmati mereka akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD seperti apa perkembangannya sampai dengan saat ini langsung aja kita mulai dan kita lihat di time frame daily secara keseluruhan ya XAUUSD terjadi penurunan ya dari kenaikan sebelumnya dan saat ini diperdagangkan di kisaran 1959 sampai 1965 pada hari Rabu kemarin karena terlihat ya investor mencerna laporan ekonomi Amerika Serikat ya yang tentunya untuk mengukur prospek kebijakan moneter ke depannya bagi si The Fed sendiri dimana harga produsen atau PPI di negara tersebut terjadi penurunan sebesar 0,5% pada bulan Oktober 2023 dan mencatat penurunan yang paling cukup signifikan ya penurunannya sejak bulan April 2020 dimana ini juga menegaskan jalannya tren desinflasi ya yang diharapkan oleh si Jarami Paul di sisi lain penjualan retail juga turun menjadi 0,1% pada periode sebelumnya bertentangan dengan konsensus penurunan sebesar 0,3% dan menunjukkan ketahanan perekonomian maka disini saya melihatnya pasar sekarang itu tidak melihat adanya peluang untuk kenaikan suku bunga khususnya di bulan Desember kemarin dan ini yang menunjukkan bahwasannya indeks dolar kembali terjadi kenaikan yang cukup signifikan apalagi didorong juga hasil daripada manufacturing index juga menunjukkan angka yang cukup signifikan ya positif dan memang angka rilis data kemarin itu sangat beragam dan tentunya sentimen pasar melihatnya indeks dolar menunjukkan aktivitas bulis kembali dan disini terjadi tekanan yang cukup signifikan ya bagi XAU USD yang awalnya melanjutkan kenaikan hingga membentuk level tertingginya di atas 1970,86 yaitu berkisaran 1975,15 dan strong low nya ini juga semakin tinggi berada di area 1955,31 sebenarnya kalau kita perhatikan ya dengan kondisi pembentukan candle berries khususnya di hari Rabu kemarin ya ini polanya sih masih dalam arah pergerakan bulis ya bulis untuk koreksi dan tentunya saya masih memiliki target dari penarikan Vibomusang yaitu di level 1983,64 sampai dengan 1992,39 masih memungkinkan menurut saya ya karena area untuk koreksinya kemarin sudah tersentuh di kisaran 1955,88 dan terjadi kenaikan yang membentuk ekor ya dari bawah ke atas sampai penutupannya di 1959,20 dan batas breakout saya akan tambahin ya tentunya khususnya yang bergerak di posisi hari kemarin yaitu saat ini tekanan seller itu terjadi dari posisi pembentukan berkisaran 1963,02 artinya kalau area tersebut terjadi breakout impulsive bullish ya untuk candle hari kamis ini dan menunjukkan aktivitas breakout di atas jauh 1975,15 maka disitu menunjukkan arah pergerakan makin sangat kuat dan menuju target pertama hingga target keduanya tapi kalau ternyata hari kamis ditutup candle berries maka akan terjadi pullback kembali karena strong low yang terbentuk khususnya di hari Rabu kemarin 1955,31 ini adalah ketahanan daripada si bayar tentunya ya kenaikannya jadi kalau ini di breakout maka terjadi pullback terjadi arah pergerakan koreksi menuju level 50% sampai dengan 236 di 1937,53 tapi secara keseluruhan dengan adanya high yang lebih tinggi di break di posisi Rabu kemarin ini arahnya masih bullish meskipun volume perdagangannya ya seller momentumnya sangat kuat dan mendorong tekanan itu terjadi khususnya di hari Rabu kemarin oke sekarang seperti apa yang perlu kita lihat kita cek dulu ya di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam oke untuk time frame 4 jam kalau kita perhatikan ya candle yang bergerak ini adalah penolakan terakhir yang saya sampaikan kemarinnya pattern pantau terbentuk disini pasti time frame kecil akan menunjukkan potensi baik itu ada single pattern, double pattern, ataupun triple pattern yang berkisaran di 1955,88 ada respon disitu cara misalnya gini makanya saya sering menyampaikan ya ketika volatile itu sangat tinggi oke anda bisa cek di time frame yang lebih kecil baik 15 menit ataupun 5 menit contohnya kita akan lihat ya di time frame kita cek dulu 15 menit ya di posisinya oke 15 menit sampai 5 menit ya kita lihat dulu nah ini adalah tekanan buyer terjadi ya kalau kita lihat selama pergerakan di time frame 15 menit kemarin terakhir kan ada candle impulsive bearish ya ini ada impulsive bearish dan ini ada perlawanan daripada buyer yang sebelumnya memang menunjukkan aktivitas turun dan ini ada sedikit tekanan ya biasnya cuman kalau kita lihat memang tidak segitu sempurna ya kalau dikonfirmasikan karena dia harus mengambil sampai dengan level 962.10 tapi ternyata setelah dia mengambil titik level tertinggi yang menunjukkan impulsive bearishnya ada konfirmasi disini 1,2,3,4,4 candle menunjukkan bias momentum sangat kuat tapi sangat disayangkan market masih bergerak konsolidasi dan belum menunjukkan biasnya yang sangat kuat dari tekanan seller momentum tersebut tapi secara keseluruhan memang area daripada 1955.31 itu titik terendahnya yang menjadikan koreksinya adalah di 1955.88 disini menunjukkan bias momentum cukup kuat mendorong hingga di level berkisaran 1963.23 dan untuk hari ini seperti apa? nah ini kita akan tandain dulu di time frame 4 jam ya khususnya nah di time frame 4 jam candle yang terbentuk terakhir disini membentuk area inside bar kembali ya ini terlihat memang beberapa hari ini market secara keseluruhan ya seringkali membentuk sebuah candle inside bar dan dimana setelah daripada penurunan yang cukup signifikan market tidak menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan ini ada penolakan buyer yang cukup kuat meskipun candle di akhir sesi penutupan ditutup candle bearish tapi masih dalam area inside bar nah oke sekarang kita akan hapus dulu coret-coretan yang terbentuk di hari kemarin oke ya disini dan selanjutnya yang perlu saya tandain adalah batas breakout ya batas breakout khususnya di time frame 4 jam ini yaitu di area ini kita akan geser dulu yang di posisi ini ya yaitu yang membentuk candle bearish di 1965.56 ini batasannya ya jadi sederhananya gini kalau kita lihat dengan kondisi candle terakhir membentuk bearish candle dan membentuk candle inside bar dan ini nanti kita akan cek kembali apakah berhasil breakout di atas daripada 1966.56 atau berhasil breakout di bawah 1956.31 maka saya katakan tadi 1955.31 ini adalah low yang terbentuk hari kemarin kalau membentuk low baru maka disitu terjadinya pullback oke khususnya di time frame daily tadi yang sudah saya sampaikan di analisa time frame daily oke sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya kita lihat oke di time frame 1 jam tekanan bias terjadi ya posisinya setelah terjadi penurunan disini ini adalah pergerakan compression kembali kecil ini adalah pergerakan compression menurut saya peluang bulisnya masih sangat kuat ya meskipun memiliki tekanan seller yang cukup besar tapi saya melihatnya ya pergerakan ini masih cukup kuat untuk bergerak bulis itu yang pertama jadi tinggal pantau aja yang pertama memungkinkan market akan menguji area trendline bawah ya makanya kita lihat kalau posisinya bergerak di bawah 1905.31 memang menunjukkan low yang lebih rendah tapi teman-teman harus lihat hati-hati bisa terjadi yang namanya false break karena trend XAUST saat ini masih dalam trend bulis dia akan bergerak naik kembali menuju resisten yang terbentuk di hari kemarin minimal sampai situ dulu yaitu berkisaran 1975.15 itu adalah targetnya dan yang kedua kalau bergeraknya di atas daripada 1906.59 breakout impulsif buris contohnya maka dia akan memiliki kecandungan kuat menuju target pertama yaitu 1908.34 sampai dengan 1992 sampai dengan posisi area sini ini adalah target terdekat daripada pergerakan saat ini secara keseluruhan range-nya ini sudah bagus ya maksudnya sudah terpenuhi semua dimana disini ada pembentukan key supportnya kemudian sudah ada key resistennya yang terbentuk di hari kemarin ini adalah key resistennya kita tandain dulu posisinya jadi tidak menutup kemungkinan pergerakan daripada XAUST ini tinggal memberikan kecandungan dia breakout di atas dari pada key resisten tersebut karena memang kalau secara target penurunan sih masih di atas 50% yang nah ini di atas 1902.40 ada ada memungkinkan dia masih bergerak beris ya secara keseluruhan memang masih memungkinkan tapi kita akan lihat cek yang Apakah di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini bisa keluar daripada jalur inside bar yang di level high-nya di 1906.59 atau dia akan breakout di strong low-nya di 1995.31 khususnya di level tersebut maka kalau ini kalau dia break di strong low teman-teman bisa pantau di area sini ini yang memiliki potensi yang cukup bagus baik di 50% baik di 23,6 persen area koreksi dari pembentukan bapak penarikan candle apa menggunakan Fibo musang tadi ya yang detail yang saya sampaikan tersebut Oke jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk pergerakan XAUST secara keseluruhan kesimpulannya adalah trennya masih buris meskipun terjadi tekanan seller momentum yang menurut saya cukup signifikan ya tetapi ini masih dalam area koreksinya yaitu tinggal kita lihat mana dulu yang akan terjadi tekanan bayar di area-area yang penting khususnya pembentukan kayak candle insert bar ini kalau dia breakout di atas daripada 1906.56 ya masih menunjukkan aktivitas adanya bulis kembali tapi kalau dia break di bawah strong low 1905.31 maka memungkinkan market akan koreksi menuju area golden level sampai dengan area extreme probability di kisaran 1909.39 sampai dengan 1934.97 Oke jadi ini gambarannya ya yang bisa saya sampaikan untuk analisa XLUSD hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan Insyaallah teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing jika mana sesuai bisa diikutin jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh